Sempet dari SD tuh sampai SMP jadi instruktur senam. Halo Wizardies and how are you and welcome back on italk online on www.insertlife.com when someone's story is the history and always with me Maria Christy. Hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang kayaknya suka banget sama Nell Art karena dari awal-awal kontennya dia masak-masak dan pergaulannya dia gitu ya mau kemana, melancong kemana-mana itu selalu mencuri perhatian para netizen terutama netizen TikTok dan terbukti dengan followersnya dia yang sudah hampir 2 juta di 1,9 dengan konten yang kayaknya nama akonnya aku lupa tapi it's all about dream pokoknya ada mimpinya deh. So please welcome on a studio, the one and only, Seth! Seth Atula Ayin lupa mohon maaf, sahan nama ininya akunnya mimpi apa? Meraih Mimpiku Meraih Mimpiku Nah kan gue kayak pokoknya ada dream-dreamnya gitu ya Ember Kok kenapa akunnya Meraih Mimpiku? Sebenernya itu tuh akun yang lama banget dari semenjak sebelum masuk SMA ya akunnya aku buat Nah dulu tuh kayak pengen aja gitu jadi konten creator ikut-ikutan jadi kayak udah kasih nama Meraih Mimpiku dan alhasil setahun kemudian akun itu naik alhamdulillah Jadi inget gak perubahan yang paling signifikan dari akunnya Sam itu di angka berapa? Misalnya nih dari 3.000 tiba-tiba di momen itu sampai 100.000 gitu misalnya Dari 400 perak ke 400 perak Bener, 400 perak orang seminggu tuh hampir nyentuh 50.000 lebih Wow, cukup tinggi dong Cukup alhamdulillah Terus akhirnya dari yang 150.000 naik-naik lagi Di angka-angka tinggi yang paling lo inget paling bumbayah banget maiknya dimana? Dibuat jagong beleduk guys Pada saat gue You know jagong beleduk? Apa kone ya kan? Popcorn, ember Jagong, jagung, beleduk Medak gitu ya Medak, bombaster with M Terus itu berapa tuh naik ya? Kayak misalnya 200.000, 200.000? Enggak, alhamdulillahnya tuh seminggu langsung 8 M yang nonton kalau gak salah Oh itu viewers ya kan? Tapi followersnya? Oh followersnya itu yang ngasih 50.000 lebih itu Dari situ langsung kayak bertahap, 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 bertahap Sampai akhirnya sekarang di 1,9 Ada niatan bikin apa lagi yang bisa bikin langsung followers itu bumbayah? Misalnya, dendeng beleduk ataupun yang lain? Mungkin kalau misalkan konten masa kayak udah jadi ciri khas aku banget kan Aku tuh kayak pengen punya pikiran lagi kayak Kayaknya harus ada konten baru gitu loh Kayak misalkan make up or apa gitu kan Tapi kayak takut sedikit, masih takut Kenapa kok takut? Netizen Indonesia kan Apa-apa? Netizen Indonesia kan Ember Apa? Ember Tapi berlang-lang kamu juga kan ada Apa namanya tagline-nya juga ya Coba dong ngomong dong di kamera yang tengah ya Misalnya kamu lagi opening Bikin kontennya seorang Sam Yang ada cut-cut-cut-nya itu loh Yang cut-cut apa? Oh cucut-cucut Bukan cut-cut Sudah jauh dong Emang cut-cut-cut Ya cut kan bisa dibaca cut juga kan Emang cut The real meaning of cut itu apa? Awalnya nih aku buat video pertama kali buat video bikin roti awalnya tuh kan Nah dari roti itu kan rotinya tuh apa namanya Lembut gitu kan Nah pas aku coba Apa coba videoin gitu Terus aku ada ngomong kayak cut-cut-cut gitu Terus orang-orang kayak Apaan sih gemes banget Sambil mencet-mencet roti ambil ada suara cut-cut-cutnya gitu Dari situlah mulai berpikir kayak Oh oke ini bisa nih dijadiin jargon gitu setiap makan atau sebelum makan kita ngomong Cucut-cut gitu temen-temen Jadi memang jadi bunyi itu ya bukan kalau misalnya kan film tuh ada yang cut gitu Atau mungkin action nah ini beda Beda Artinya cut-cut-cut itu Coba dong ngomong dong kayak misalnya ala-ala kamu tuh lagi day in my life Terus kamu lagi opening buat datang ke Aito Opening video ya Iya Oh ember 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 Hai cutan Sekali ini aku mau shooting dimana ya Ikutin aku yuk gitu Oh ya 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 nice Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong The opening mengikuti apa ya Anda mau ya Iya Tapi kalau kamu sendiri Ngeliat program Aito tuh gimana sih kan Maksudnya kayaknya Ada Pesan yang sampai ke kuping aku gitu Mungkin Sam ini memang agak-agak gimana gitu Agak deg-degan kata-kata Kenapa sih Agak deg-degan aja Apa yang bikin deg-degan Karena emang belum pernah podcast-podcast kayak gini juga kan Oh oke Belum pernah makanya Agak takut aja It's your first time ya First time gitu kan Tapi gimana begitu udah nyampe di studio Bumbaya ini Seru Seru kan Seru Tidak ada yang melakutkan kan Tidak ada Orang abis kita mau juga bikin nail art ya kan Iya iya ben Kita abis ini mau cantik-cantikan Iya tapi itu memang juga Selain masak dan juga nail art Itu adalah identitas si Sam ya Iya Eh tapi gue penasaran deh Nama lo tuh siapa si Sam Nama asli seorang Sam adalah Nama KTP Iya nama KTP Wajib banget disebut Wajib banget disebut apa I talk I talk Nama seorang Sam adalah KTP KTP Berat Si Sam Habib Muhammad Rashid Gue kan nonton podcast nih Iya Gue kan gue bukan muslim Jadi gue kagak tau ya Mungkin lo bisa lurusin juga Biasanya yang menggunakan nama Habib itu Juga ada keturunan rasul ya Bener gak gue Aku kurang tau sih Kalau si Osila keluarga Kayak Kayak Habib yang lagi terkenal itu loh Kan kadang-kadang suka diiniin juga Sama si ini kan Onat kan Iya Nah itu gue kadang-kadang suka nonton juga vlognya Jadi gue kayak Eh apa iya ya gitu ya Tapi intinya juga lo Seneng dengan nama itu ya Seneng dong yang pasti Kenapa diambil menjadi username-nya Yang bagian Sam-nya Sari Syam-nya Awalnya kan aku dipanggil SD SMP tuh Syam Cuman pas masuk SMA Kayak Aduh ribet banget liat orang harus monyong dulu Kalau nyebut nama gue kan harus Syam gitu kan Enggak ah Syam Harus monyong dulu tetep Syam Tetep Pokoknya ribet didengar gitu Menurut gue Jadi kayak Pas perkenalan diri Pertama masuk sekolah itu langsung kayak Namanya siapa? Syam Langsung gitu Dan alhasil dari pertama SMA itu Sampai sekarang orang lain kenalnya Syam Dan Hanya beberapa orang doang yang tau Nama asli aku Jadi hanya temen-temen sekelas doang yang tau Ya pastinya lah ya Kadang-kadang dibaca di absen kak Iya Tapi makasih ya Kamu udah mau ngasih tau nama aslinya seorang Syam di Italk Tapi sedikit juga dong Kalau misalnya SD SMP SMA-nya Masa sekolah seorang Syam Kamu lebih nyaman dibangat Syam atau Syam? Syam Syam Masa sekolahnya seorang Syam itu kayak apa? Masa sekolah maksudnya? Iya maksudnya kayak apa sih? Jadi anak-anak yang bandel kak? Oh enggak dong Atau mungkin anak-anak yang taat kak? Rajin mengaji menabung dan juga cinta lingkungan mungkin? Enggak yang bener-bener kayak taat banget Bandel banget Jadi kayak yaudah layaknya anak sekolah aja kan Ngaliat kadang ada bandelnya Kadang ada taatnya Cuman aku sempet dari SD tuh sampai SMP Jadi instruktur senam Hah? Instruktur senam? Senam SD sama SMP? SD SMP SD kan 6 tahun SMP 3 tahun 9 tahun loh jadi instruktur senam? Enggak SD tuh aku mulai jadi instruktur pas kelas 4 Oh oke 4, 5, 6 5 tahun dong lumayan dong Kan SMP 3 tahun 4, 5, 6 iya dong 6 tahun lah 4, 5, 6 Ayah mana berhitung? 7, 8, 9, 6 Bener gue 6 Iya 5, 6 tahun kan lo jadi Matematika blacklist Jadi instruktur kan? Iya Apa biasanya yang menjadi sebuah kunci yang dari SMP Kalau lagi ngajar tuh apa? Dan siapa yang diajar? Bukan instruktur yang buat ngajar gitu Jadi kayak dulu tuh ada setiap hari Jumat tuh kayak Senam Senam bersama Senam bersama gitu Di sekolah gue juga ada SKJ Iya nah itu aku yang di atasnya Yang jadi Yang jadi pemimpin senamnya gitu Oh gitu Kita punya musik senam SKJ gak? Oh jangan dong Oh gak Oh kenapa emang kalau kayak gini gak bisa senam SKJ? Oh udah lupa Iya iya tapi selama 6 tahun itu Karir kamu dan kecemerlangan kamu tuh diukur ya Sehingga kayak guru-guru bilang Pokoknya kalau pas 6 Sam harus di depan Harus di depan gitu loh ya Tapi kalau kayak gitu kan berarti suka rela dong Iya Maksudnya gak ada penghasilan kan? Itu kan cuma ini doang jadi role model-model gitu loh Iya di sekolah aja Yang penting tampil ya Ya tampil kan lumayan Dan mengambil hati-hati guru Oh gitu Gak lah hati-hati gebetan kan gimana? Jangan Oh jangan Pas sekolah Oh gitu Berarti kamu selama sekolah gitu gak pernah ada masa-masa asmara gitu? Gak ada Lempeng gitu? Lempeng Lempeng aja Pertama kali pacaran berarti umur berapa? Apa? Pertama kali pacaran Kalau SD, SMP, SMA lempeng aja gitu Kuliah? Enggak gak kuliah Aku baru lulus tahun kemarin kebeneran Tahun kemarin? Baru lulus SMA Berarti Sam umurnya adalah 18 tahun tahun ini? Kalau kemarin baru lulus SMA? Aku tahun ini 20 Oh 20 Aku kelahiran tahun 2003 Soalnya aku masuk SD umur 7 tahun makanya Oh oke Oh oke Gak keliatan loh Sam Gue kira kayak lu tuh udah kuliah dan kayak udah lulus dan segala macem Karena dari kayak Bong sorry ya saya muka guru Bukan mukanya sih Lebih kepada pembawaannya segala macem nih Kalau badan DNA mah kecilan nih Gitu bener-bener rampih Banyak kelingking say Oh jangan dong jangan kayak kelingking Maunya kayak jari apa? Kayak kesannya kena angin terbang gue Yaudah mau jari apa? Kalau gitu jari manis? Jari manis aja Jadi ada lekukannya dikit ya Lekukannya dikit Biar dipasang juga cincin Oh Jadi iya tadi Pak dan gue belum jawab Jadi lu tuh pertama kali memulai asmara Itu tuh di usia berapa? 18? 19? 18 deh kayaknya 18 ya Ih padahal kan bintang senam loh Masa gak ada yang ngeceng ini sekolah? Dulu tuh kayak yaudah ngapain sih cinta-cintaan Yang penting kayak temen sekolah Aman gitu Oh gitu Mama papa gimana? Kalau misalnya backgroundnya mama papanya Sam? Background mama papa aku Background apa maksudnya? Pekerjaan mungkin Mama ibu rumah tangga mungkin Oh iya Mama dulu pernah jadi Eh pernah punya kantin di salah satu kampus Cuman semenjak covid Kampus kan pada tutup tuh Iya pada sekolah Berhenti Oh oke Kalau papa? Kalau papa aku udah lama gak tau kabarnya Oh oke Jadi papa sama mama udah pisah ya? Cuman terakhir denger kabar tuh papa punya Ayah lah Papa-papa nyebutnya juga ayah Iya terserah mah Bapak Ayah Bapak Ayah Ayah Nah ayah aku terakhir itu Aku tau kabarnya dia punya jualan sate gitu Soalnya satu keluarga dari ayah sate semua So dari Madura? Madura iya bener Oh oke Jadi aku campuran Madura Sunda Oh oke Mama bener-bener pure Sunda Sunda Sam juga tinggal di Bandung gitu ya Bapak dari Madura Tapi pisahnya yang Sam inget tuh di umur berapa mas? Pas masih SD atau SMP? SD kelas 4 Oh SD kelas 4 ya Sam berarti umur kamu sekitar 9-11 tan lah ya Oke Oke terakhir ketemu tuh ya Terakhir ketemu sama siapa ayah? Ayah ayah sorry Oh terakhir ketemu tahun kemarin juga ketemu Oh oke 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 Tapi memang Cuman jarang komunikasi aja Seperti itu Seperti itu Jangan sedih-sedih next Oke Kalau itu mau kamu next ya Karena memang berbicara mengenai konten kamu yang selalu ada ceritanya Terus juga ada sebuah siknya cerkuku yang mungkin menjadi orang tuh Oh tau nih ini tiktoker yang suka masak Oke Yang ada pokoknya panjang gitu ya Ternyata Sam ini juga adalah lulusan Tata Boga Wow Kok bisa kamu tuh mengambil zon Tata Boga Mungkin ada cerain Tata Busana, Tata Rambut, Tata Boga pun ada juga mungkin kan? Ada-ada Ada kan? Ada Awalnya aku pas masuk daftar SMK tuh mau pengen ke SMK 10 kan Yang persenian semua yang seni-seni Tadinya mau ngambil seni tari Oke Cuman dari situ mikir karena dari jarak rumah ke sekolah tuh jauh banget Berapa ke M San? Jauh banget deh lupa pokoknya tapi jauh banget bener-bener yang jauh Dan gak ada ibaratkan kalau angkutan kota tuh gak ada, gak ada angkot Oh oke Nah dulu kan gak tau juga rezeki kedepannya bakal kayak gimana Makanya oke pindah aja ganti jurusan Makanya ngambil ke jurusan Tata Boga Oh oke Makanya itu juga kali yang membuat kamu tuh Waktu awal-awal banyak banget konten masaknya ya Nah kamu kan dulu kan bener-bener panjang banget kan kukunya Itu kuku asli apa kuku extension? Extension dan fake nails biasanya Oh gitu Biasanya kalau budgetnya per bulan gitu keluarin berapa tuh Sam? Karena kan sebenernya nail art tuh kan juga gak murah-murah amat ya Tergantung sih kalau misalkan kayak lagi pengen fake nails kan fake nails murah Aku kadang beli fake nails sendiri kayak kuku-kuku yang fake nails panjang kan suka gak ada ya dari nail artnya Kadang aku suka bawa sendiri kayak kak aku bawa fake nails sendiri Jadi paling aku kayak cuma bayar nail palisnya, nail artnya gitu Tapi selalu ya berarti pergantiannya berapa? Seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali? Berarti keitung kalau dua minggu sekali, sebulan dua kali Sebulan dua kali pasti ganti model dan lain-lain ya Makanya kita juga bisa ngeliat dari tayangan-tayangan yang ada di kontennya seorang Sam Nah kita juga mau liat nih sebenernya kayak apa sih Bener ini Sam yang aku sering liat masak-masak itu kok rada beda ya Itu juga akan kita bahas ya Gak mau takut ngeliat loka gue jalan dulu Coba kita liat nih ada tayangan Viti Filinya Sam Let's check it out Sesuai janji tadi di live aku mau buat cinnamon Raw Satu sendok teh ragi sama susu anget gitu diaduk Tutup, biarin ngembang, diemin aja dulu Tiga sendok makan gue, satu butir telur Tuh sudah main ngembang gini, baru masukin Aduk dulu pake spatula, nanti kalau udah lumayan baru lanjut pake mixer Ngomong-ngomong ini adonannya sama kayak adonan roti dan adonan donat Tambahin mentega dulu karena menteganya udah salto tuh udah asin gak usah pake garam Lanjut Weee, diam, diam, diam Oke kalau udah kalis kayak gini, kalian buletin terus kalau diginiin udah Tuh balik lagi, diemin sejam Oke sudah mengembang Dua sendok margarin sama gula sama satu saset kayu manis Kempesin Bersihin karena kita mau digiles Kira-kira seginilah lebarnya, ih ada duit goceng Terus untuk cinnamonnya kita oles-olesin kesini api merata Kalian ambil terus oles-olesin gini aja, gampang Kalau udah, kita gulung Kalian cubit-cubit biar nyatu gitu tuh Cucut, 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 cucut Cara motongnya kalian siapin benang dental atau apa yang udah bersih Terus kasih tepung Terus kalian giniin Segini Nah, udah rapi Kalau dibulet-bulet gini, dimasukin ke loyang Tunggu sampai ngembang lagi, baru di oven Sambil nunggu kuenya, eh rotinya ngembang, makan mie dulu Cucut, cucut Udah mengembang, tinggal kita oven 180 derajat 15 menit sampai saat sakna Buat atasannya sambil nunggu Biar enak aja kita nanti kayak masukin itunya Udah beres dan sekarang aku mau coba plating aja gitu ya Kan ntar di plating, kita akan plating sekarang Jadi kita mau di plating gitu guys Platingnya ini mah gampang pesan Cinnamon rollnya udah jadi guys Ini aku pengen tiramisu sama coklat itu kita colek Terus kita harus cucut-cucut dulu langsung makan Bismillahirrahmanirrahim Berikan tepuk tangan dong buat Sam Sepanjang Viti, Sam tuh kayak Aduh, 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 gitu Kenapa sih, kenapa, kenapa, kenapa Apa yang, kalau lo sekarang ngeliat Sam yang di video itu komentarnya apa? Beda banget Apa yang beda? Dari mulai muka, terus bentuk tubuh beda aja gitu Bentuk tubuh, apa perbedaannya? Sam lebih suka yang mana? Yang sekarang apa yang dulu? Yang sekarang, soalnya yang dulu aku kurus banget, bener-bener kurus Berapa tuh inget gak lo berat-benernya? Itu paling kurus 39 Di angka 3 39 39 Wow, oke Sekarang? Sekarang 45 Oh, wow Nice Terus juga tadi kamu bilang gitu, kasian banget itu rumahnya belum direnaf Hei Itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa Alhamdulillah Jadi sekarang kamu udah direnaf ya? Udah, alhamdulillah Ah, gemes banget sih Nah, kemarin itu kan gue juga sempat baca-baca tuh bahwa Pastilah netizen itu ada yang komentar mengenai Kuku, 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 ya kan? Kuku-kuku yang memang cukup fantastis warnanya Dan panjangnya tidak seperti yang biasa gitu ya Tapi kamu pernah gak misalnya gitu ya Kayak sakit perut gara-gara Kayak tadi tuh ada goceng diambil terus tiba-tiba lu pegang kue lagi kan Itu kan pasti kurang higienisnya, Zai Pernah sakit perut gak? Enggak sih, soalnya si kuenya juga kan dari adonannya itu dimasak lagi Dengan, oh oke Dengan apa? Dengan apa? Oven Dengan oven Segala macem ya? Iya, segala macem Jadi siapa tau, bismillah aja kebunuh kumannya Lagian gak dijual juga kan sama aku, dimakan sendiri Tapi kamu ngeliatnya kita gimana kalau misalnya banyak yang komen Setiap video tuh ada yang komen aja mengenai kuku gitu, bukan mengenai masakannya Awalnya iya gitu, pas awal-awal masak kayak kukunya ih kayak gini, kayak gini, kayak gini Tapi lama-lama aku juga mikir kayak konten masak sih emang udah banyak banget gitu kan Konten masak yang buat Cuman kayaknya kalau konten masak tapi masaknya pake kuku panjang tuh jarang gitu Makanya kayak oke deh aku harus coba Sampai sekarang deh Alhamdulillah bisa Signature Sam tuh apa sih? Pastry atau mungkin pastry ya Pak yang paling dia suka? Yang paling bumbayah banget nih kayak gue masak ini orang pasti bilang enak? Semua perkuehan aku bismillah bisa Satu, mention one Milk bat Oh milk bat, ya 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 Enggak ada susunya yang becek-becek gitu kan Alias tres leches, kalau kalian yang belum tahu Milk bat itu artinya susu, eh Apa nama aslinya adalah tres leches alias tiga susu